Pemirsa dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-75 tahun kemerdekaan Republik Indonesia serta untuk menambah wawasan masyarakat Kota Palu, ratusan foto perjuangan para pahlawan di Sulawesi Tengah pada masa lampau dipajang di Gedung Juang yang merupakan salah satu gedung peninggalan pada masa penjajahan Belanda. Berbagai macam cara dilakukan masyarakat dalam memperingati hari ulang tahun ke-75 kemerdekaan Republik Indonesia salah satunya dengan menampilkan berbagai macam foto para pahlawan perjuangan kemerdekaan di Sulawesi Tengah yang dikelar di Gedung Juang Kota Palu, gedung ini sendiri merupakan salah satu tempat bersejarah pada masa penjajahan Belanda. Pemerhati sejarah dan budaya Sulawesi Tengah, Hendra H.M. Busilemba mengatakan dengan adanya pegelaran foto para pahlawan ini bisa menambah wawasan masyarakat di Kota Palu tentang bagaimana perjuangan para pahlawan di masa lampau, khususnya pahlawan yang ada di Sulawesi Tengah. Masyarakat Sulawesi Tengah khususnya daerah Kota Palu dan Sigi Donggala yang ada dekat sini, pari ini yaitu mengetahui proses-proses bagaimana orang-orang tua dahulu itu menjadikan salah satunya mereka itu adalah bagian dari sejarah. Sementara itu salah satu masyarakat Kota Palu yang datang ke Gedung Juang mengatakan sangat bangga dengan adanya pameran foto seperti ini karena bisa melihat kondisi Sulawesi Tengah di masa lampau dan perjuangan para pahlawan di masa lalu dalam merebut kemerdekaan. Saya sangat mendapatkan banyak informasi, edukasi berkaitan dengan sejarah Kota Palu acara ini sangat menarik, bagian sesuai dengan tema kita kemarin kita habis diperayakan pemerintahan Indonesia banyak sekali informasi dan pelajaran-pelajaran penting yang baru saya katakan dengan sejarah Kota Palu Selain ratusan foto para pahlawan, berbagai macam alat perang zaman dahulu dan beberapa mata uang di masa lampau serta pendera merah putih yang pertama kali dikebarkan di Indonesia juga ikut dipamerkan dalam Gedung Juang tersebut. Gabdika Chandra, Kontributor TV RIS, Sulawesi Tengah Terima kasih sudah menonton!